Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita ada servisan tv tabung layar data ya mereknya itu sap nih dia keluhannya gambarnya belang-belang kayak pelangi gambarnya belang-belang kayak pelangi ini ya bagian sini bagian sini terus ini sini tuh jadi warnanya itu enggak normal tuh ini kita coba langsung benerin aja ya ini cara penanganannya paling kita akalin pakai speker magnet bekas peker aktif sama ini kita cari-cari ya kita buangin sedikit-sedikit sama kita ganti bagian ganti bagian ptc-nya gitu kita buangin mahdena seperti itu ya nanti paling kita ganti ptc-nya itu yang mana ya kelihatan Kak nah yang ini nih ptc-nya yang ini nah yang ini nih ptc-nya yang ini ya ptc-nya kalau ke teman-teman teman-teman bingung yang bagian mana paling nyarinya itu bagian deket soket kabel gosing nah kabel gosingnya ini kita cari seperti ini ya nah ini tuh ada kabel ini dua ini nih ini tipinya dalam keadaan hidup ya agak ngeri juga nih nih ini kesini nah ini dia dia kotak hitam kakinya dua ada yang kakinya tiga tergantung tv-nya kita coba ganti nantinya nah teman-teman ini kalau dilihat dari bagian atas mesinnya yang ini dia ini sudah kebetulan udah dicabut ya ininya udah dibuang solderannya dia itu deket kabelnya yang yang ini tadi ini kabel gosing ini kabel power kabel power ini kabel gosing nah ini dia dia kalau di cabut itu nah seperti ini teman kakinya tiga seperti ini kakinya dia ciri khas atau dia hanya kakinya dua kakinya dua itu dia itu hanya ini yang ini pinggir sama ini pinggir-pinggir nah yang ini sama yang ini dia kalau kakinya dua sini sama ini kalau kakinya tiga seperti ini dia nah kebetulan nih ada contohnya ini ada contohnya banyak nih ya ini kaki berapa nih kaki tiga nah ini kaki dua kalau kaki dua seperti kita coba ganti ya kalau ganti yang bekas itu teman nyarinya bekas ini TV yang ini lebih besar atau bekas monitor komputer komputer bekas tip bekas tabung bekas mesin tabung monitor ya itu dia bagus daya tahannya dia lebih bagus nah itu kalau buat cabutan tapi kalau bagus lagi yang ganti baru ya tapi ganti barunya yang bagus dia beda dipegangnya tuh lebih berisi gitu lebih berat kalau yang bagus itu oke coba kita ganti ya nih dikatkat dipotong-potong videonya karena emang megangin sendiri ya nah kalau di mesinnya simbolnya seperti ini ya Hai seperti ini dia mesinnya kalau di mesin simbolnya jadi ini kaki dua eh ini kaki dua nih ini kaki dua yang yang model nah seperti C seperti ini nih tapi dia biasanya warnanya hijau atau apalah tergantung tergantung TV juga ya kalau Cina biasanya sih warnanya hijau nah ini buat kaki tiga simbolnya dia jadi seperti kayak R ya jadi hambatan oke coba kita ganti ya oke kita coba hidupkan ini ya setelah diganti PTC kita coba nah ternyata gambarnya masih ada belang-belang ya kayaknya magnet layarnya ini udah kena ini nah kalau dipakai magnet ini kita cobain dia bisa tapi bisa kena tapi nggak bisa maksimal ya jadi magnet di dalam layar monitornya udah kena ini dia udah ketarik kayaknya udah kelamaan ini jadi biasanya kalau belang seperti ini nih gara-garanya dia naruh speaker aktif di samping sini intinya deket dia dengan layar TV nya biasanya ditaruh kanan-kiri jadi seperti ini dia jadi sebelah kanan kena sebelah kiri kena itu ciri ciri yang pasti kalau kena speaker aktif kalau seandainya emang karena gosing bumi atau magnet bumi dia biasanya enggak gini enggak rata gini ya biasanya disini juga pun ada dia segumpluk dikit aja nah ini kalau seandainya magnetnya ciri kesnya udah kena nih dia seperti ini nih di pojoknya ini merahnya parah jadi dia nggak bisa hilang pakai magnet pun nggak bisa hilang ganti PT saya nggak bisa hilang jadi ini monitornya ini layarnya ya berarti ini layar tabungnya kalau gini kita ganti aja layarnya soalnya nanti kalau seandainya bisa pun dia nggak bisa maksimal ya nah paling tadi kan lurus langsung yang lurus ini lurus dia jadi nggak ini agak sedikit doang kenanya nih nggak bisa maksimal jadinya tuh oke ya ini jadi fix layarnya ya kita ganti layar aja kalau seperti ini ini udah diganti sudah diganti ini dia PT saya yang lamanya nah ini PT saya lamanya sudah diganti baru sama aja ya biasanya kalau seandainya dia layarnya masih bagus diganti PT saya langsung normal ini layarnya juga udah kurang bagus ya udah agak merah jadi jadi bukannya hitam putih nih harusnya hitam putih bukannya agak merah gini oke cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like atau komen atau kalau tanya-tanya yang masalah elektronik lainnya boleh di komen salam kita semua bersaudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.